Halo teman-teman dari Gridmotor, ketemu lagi sama gue Ardana Adwitya di hari minggu ini dan kali ini gue akan membawakan berita soal motor baru di Eikma 2021 atau Milan Motor Show nah sebelum masuk ke berita jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Gridmotor kalau sudah, let's go! yang pertama motor baru datang dari pabrikan raksasa hijau asal Jepang, Kawasaki Kawasaki gak merilis satu motor doang nih bro, tapi ada tiga motor sekaligus yang pertama dari kelas segmen sport adventure yaitu Kawasaki Versys 650 ada juga Kawasaki Versys 650 LT yang lebih lengkap nih, lebih proper buat adventure terus buat trail, Kawasaki merilis KLX 230 SE dengan beberapa update yang tambah keren dah pokoknya, pasti enak nih buat main tanah dan yang terakhir Kawasaki Hyperbike, motor Hyperbike nya Kawasaki yaitu Ninja H2SX SE motor Hyperbike ini bisa dibilang semuanya baru, mulai dari desain, transmisi, hingga sistem elektronik onboard nah dari tiga motor Kawasaki ini brother suka yang mana? kedua motor yang dirilis di Eikma 2021 dari pabrikan Yamaha yaitu R1 GYTR VR46 yoi dari namanya aja udah ketahuan kalau motor ini special edition untuk memberikan penghargaan khusus kepada Valentino Rossi motor ini menjadi R1 dengan spek tertinggi R1 GYTR yang pernah diproduksi untuk penggunaan track day gimana enggak? soalnya ini adalah hadiah istimewa yang akan dinikmati oleh legenda Tafullia di sirkuit Misano fairing dan subframe belakang sudah diganti dengan serat karbon terbaru yang pernah diproduksi kapasitas tanki ditingkatkan menjadi 22 liter dan dirancang juga untuk mempertimbangkan penghematan bobot pasti enak nih buat ngelibas sirkuit lanjut pabrikan ketiga yang merilis motor baru di Eikma 2021 yaitu Piagio dengan Vespa yang anti minum bensin kok bisa sih? ya iya bisa karena Vespa 1 ini merupakan Vespa elektrika atau Vespa listrik Vespa elektrika sebenarnya sudah lama ada di dunia tapi yang di Eikma kali ini beda dia dibalut dengan warna merah darah wuh serem banget tuh dan ada tulisan rednya dan ya ini adalah Vespa elektrika red yang merupakan kerjasama Piagio dengan red badan institusi organisasi yang didirikan untuk memerangi AIDS di dunia jadi udah berapa kali Vespa bekerjasama dengan si red ini merilis motor edisi spesial dengan balutan warna merah waktu itu pernah ada Primavera red 946 red nah dari kali ini Vespa elektrika red yang dirilis gimana menurut brother suka gak nih Vespa listrik dibalut warna merah kayak gini sebenarnya masih ada banyak motor-motor baru yang dirilis di Eikma 2001 tapi biar lebih lengkapnya jangan lupa baca di motorplusonline.com nah itu dia motor-motor baru yang dirilis di Eikma 2021 dari motor-motor tersebut mana yang pernah suka tulis di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng like video ini jika kalian menyukainya share video ini ke temen-temen kalian dan follow sosial media motorplusonline dan gridmotor.id segitu dulu video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya gua Ardana cabut chau